Untuk apa sih internet cepat di Indonesia toh mungkin dipakai untuk hal-hal yang kurang berfaedah gitu. Mereka ini terutama yang di wilayah-wilayah aksesnya kurang merata, itu mereka sampai harus belajar ketika mereka harus mengakses internet itu, mereka sampai naik ke atap, naik ke pohon, ke gunung. Nyari sinyal ya? Nyari sinyal. Operator semakin banyak, berarti industri semakin tumbuh. Industri tumbuh karena apa? Karena ada permintaan. Namun kalau kita berbicara di area-area khususnya kayak di 3T, itu cukup challenging banget ketika kita harus membangun menggunakan feber. Seberapa berharganya internet tersebut terhadap orang itu, maka dia tidak akan pernah menganggap itu mahal. Halo Sobat Ngopi, jumpa kembali dalam podcast Ngopi, Ngobrol Pintar Barang Cips bersama Center for Indonesian Policy Studies. Saya Nidal, saya akan menjadi host pada episode ketujuh kali ini. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan mungkin menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Bukan makanan, tapi internet. Sekilas fakta aja, masyarakat Indonesia mengakses internet 6 hingga 7 jam perharinya. Menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling aktif di sosial media. Namun di balik jaringan, layanan, dan kualitas internet di Indonesia, kita masih mengalami banyak tantangan dan hambatan. Jangan kan di pedesaan atau di wilayah-wilayah 3T seperti di Papua dan di NTT, di kota-kota besar seperti Jakarta aja kita masih punya masalah-masalah tersebut. Contohnya saya, di kantor kami di Jakarta, kami masih mengalami wifi yang lemot dan masalah-masalah seperti itu. Dan seringkali solusi dari masalah ini itu cuma satu, restart modem. Padahal, kalau kita punya internet yang cepat dan terjangkau, kita akan punya banyak kesempatan untuk belajar, untuk bekerja, dan hal-hal produktif lainnya. Jadi, kita pengen tahu nih sebenarnya, dibalik dari tantangan, dari masalah, dari lambatnya internet, dari mahalnya mungkin internet, di episode kali ini kita akan mengulik semua ini. Dan bersama kami di studio sudah hadir dua narasumber ahli. Dan saya langsung sapa aja. Yang pertama ada Mas Heri Bambang Santoso. Beliau adalah Senior Network Solution Manager Huawei. Kemudian narasumber kedua ada Mas Syarif Lumintarjo. Beliau adalah Kepala Bidang Koordinator Indonesian Internet Exchange dan Data Center dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau ABG. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat? Sehat. Oke, luar biasa. Oke, kita akan langsung aja ke poin topik pada hari ini ya. Mungkin saya langsung masuk ke pertanyaan pertama untuk Mas Heri. Siap. Ketika kita bicara terkait ekosistem internet yang rumit, yang kompleks ini gitu. Bagi saya, mungkin bagi beberapa sobat ngopi, kita nggak terlalu tahu nih sebenarnya cara kerjanya internet ini. Kira-kira Mas Heri bisa kasih penjelasan nggak secara sederhana cara kerja internet itu seperti apa? Oke, baik. Thank you nih Mas Nidal. Jadi, yang pertama adalah yang mungkin perlu teman-teman ketahui bahwa yang menjadi tolak ukur ataupun poin utama sebuah koneksi internet itu adalah alamat yang kita biasa sebutnya sebagai IP atau internet protokol. Jadi, IP ini sebagai identitas dari setiap perangkat, baik itu handphone, atau misalkan kayak iPad, laptop, dan lain sebagainya. Jadi, setiap device itu harus punya alamat. Sama lah kayak kita misalkan menggunakan telpon, pasti ada nomor telpon, ada nomor handphone kita, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan internet. Itu kita butuh yang namanya IP address. Itu yang pertama, sebagai syarat ataupun requirement yang mandatory untuk dimiliki oleh setiap equipment ataupun perangkat. Nah, yang kedua, gimana sih kita supaya bisa koneksi ke internet itu? Ya, kalau kita sebagai pengguna kan kita tahunya hanya isi pulsa, beli paket data, after that, ya we can connect to the internet. Something like that. Tapi, sebenarnya di belakang layar itu banyak sekali proses yang terjadi. Yang pertama, bagaimana handset kita ini terkoneksi ke, saya berbicara yang mobile dulu ya, karena ini ada beberapa tipe. Pertama ada yang mobile, yang kedua, kita berbicara ini adalah fix. Nah, kalau mobile itu yang kita pakai, contohnya kayak di handphone kita. Artinya perangkat yang memang selalu berpindah-pindah, makanya kita sebut mobile. Nah, kalau yang perangkat atau teknologi fix itu yang kayak kita langganan internet di rumah, atau di kantor gitu ya. Jadi, bisa dibilang koneksinya itu ya di situ aja. Nah, mungkin bisa dibilang yang koneksi yang bisa dibilang nggak berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, yang pertama kalau misalkan bicara mobile, tentunya mungkin teman-teman semua sekarang sudah sering dengar yang namanya teknologi 4G gitu ya. Handphone-handphone sekarang kan sudah pada support untuk teknologi 4G. Mungkin 4G itu kalau gampangnya, ketika kita konek ke internet, atau komsel, atau XL, atau penindosat, semua operator di Indonesia, kalau yang sudah ada nongol kata-kata ataupun angka 4G di atas, itu berarti terkoneksi ke 4G signal. Nah, ini terkoneksi ke mana? Ke BTS terdekat, Ataupun ke trans, apa ya, bisa dibilang transmitter terdekat. Nah, habis dari situ nanti dibawa lagi pakai kabel optik kita bilangnya, ataupun menggunakan media wireless, nah, sampai dengan ke perangkat operator yang ada di kantor-kantor mereka, misalkan di, apa ya, bisa dibilang di kantor pusat mereka. Nah, habis itu, kalau saya lanjutkan lagi, trafik itu nanti dibawa lagi menuju ke luar negeri. Nah, pakai apa di bawahnya? Pakai yang kita sebutnya pakai kabel bawah laut, kabel optik bawah laut. Jadi, nah nanti misalkan kayak di Indonesia, koneksi paling dekat itu ya berarti negara Singapura misalkan. Berarti dari Indonesia nanti ada dibawa lagi sampai ke Batam misalkan, kan Batam adalah kota yang mungkin bisa dibilang paling dekat dengan Singapura. Nah, nanti melalui kabel bawah laut, trafik internet itu dibawa sampai Singapura baru ke negara-negara lain. Nah, itu kurang lebih konsep bagaimana sebuah mobile handset bisa terkoneksi ke internet. Begitu juga kalau kita berbicara fix, kurang lebih sama, hanya perbedaannya kalau fix itu ya berarti nanti ada kabel fiberoptik yang ditarik ke dalam rumah, gitu kan. Nah, misalkan kita langganan di Indonesia sudah banyak sekali produk-produknya, mulai dari yang ada produk dari Telkom, Telkomsel, ataupun operator-operator lain, gitu ya. Nah, nanti dari dalam rumah itu kita mau sebarkan lagi sinyalnya. Nah, itu bisa lagi menggunakan perangkat Wi-Fi. Tadi kayak contohnya Mas Nidal bilang di kantor Mas Nidal sendiri, sering sekali ada masalah to restart perangkatnya. Nah, itu sebenarnya perangkat yang di restart itu adalah perangkat yang menyebarluaskan lagi koneksi di dalam lokasi ruangan kita, ataupun kantor kita. Jadi, kurang lebih seperti itu sih, Mas Nidal ya. Saya coba follow up ya, Pak. Boleh. Tadi menarik sekali ya, tadi dijelasin cara kerjanya internet dengan bahasa yang sederhana. Tapi kalau misalnya kita bicara konteks Indonesia, kira-kira kelebihan dan kekurangan dari teknologi-teknologi tadi kan disebut fixed broadband sama mobile broadband, kira-kira kelebihan dan kekurangannya seperti apa, Mas Heri? Saya berbicara kelebihan dulu deh. Kalau kita berbicara kelebihan, mobile broadband berarti sebuah koneksi ataupun teknologi yang memungkinkan kita dengan leluasannya berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi benar-benar fleksibel. Kita bisa, bisa dibilang anywhere, anytime kita bisa koneksi ke internet. Jadi tidak terbatas dengan lokasi. Nah, tapi ada kekurangannya. Kalau kita bandingkan dengan fixed. Ya, ini maksimal kecepatannya. Kalau kita berbicara teknologi mobile, mungkin saat ini, saat ini sebenarnya sudah ada lagi teknologi yang terbaru, ya ini 5G. Kalau sebelumnya kita sekarang sudah pakai 4G, nah ini sebentar lagi mungkin Indonesia akan masuk ke eranya 5G. Katakanlah 5G ini kecepatannya bisa sampai dengan 1 gigabit per second. Mungkin rata-rata sekitar segitu nanti akan kita dapatkan. Nah, namun kalau kita menggunakan fixed, itu kita bisa mendapatkan speed yang jauh lebih besar lagi. Even bisa sampai 10 giga atau lebih. Jadi, apa namanya. Tapi kalau fixed, ya kita artinya secara kerja pembangunan infrastrukturnya agak sedikit berbeda. Nah, di mana tadi seperti saya jelasin di awal, kita harus tarik kabel dulu sampai ke lokasi kita, ya kan. Kemudian di tengah-tengah itu pun juga banyak dilema, apa, banyak isu-isu yang nanti terjadi lah. Nggak dengan gampangnya kita bisa narik satu kabel dari satu lokasi ke lokasi lain. Itu nggak gampang, namun secara benefit tadi yang saya bilang, kita bisa dapat speed yang jauh lebih besar dengan menggunakan fixed network, tapi tentunya dengan yang tadi saya sampaikan, menggunakan kabel fiber optic tadi. Karena itu menjadi key point dari fixed broadband network. Kurang lebih itu. Jadi sebenarnya walaupun ada beberapa kelebihan, tapi tetap ada juga kekurangannya ya buat teknologi-teknologi yang ada. Lalu saya pengen tanya, Mas Heri ini kan di Huawei ya. Mungkin boleh dijelaskan Huawei dalam industri jaringan dan lain internet ini itu seperti apa sih? Oke, baik. Thank you, Mas Hidal. Jadi mungkin sedikit saya coba share juga ya bahwa Huawei, khususnya Huawei Indonesia, itu kami udah ada di Indonesia sejak tahun 2000. Jadi kalau ditanya peran, ya karena memang Huawei sebagai teknologi provider, kita selalu berusaha untuk melakukan research, melakukan pengembangan teknologi sesuai dengan tren yang ada saat ini, kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Karena memang Huawei merupakan sebuah multinasional company, jadi kita mencoba untuk selalu melakukan improvement, selalu melakukan inovasi, karena memang di Huawei sendiri kita sangat fokus yang namanya research and development, bahkan revenue yang Huawei dapatkan itu sekian persen, itu kita memang investasikan untuk research and development. Jadi kita selalu berusaha terus-menerus untuk mencoba hal-hal baru yang bisa dibilang mungkin merupakan teknologi yang baru dipakai mungkin 10 tahun ke depan. Namun Huawei sudah consider untuk melakukan research itu sejak sekarang. Kurang lebih seperti itu. Coba saya mau bergeser ke Mas Sharif dari ABG. Boleh dijelaskan nggak sih, kalau dari segi perkembangan infrastruktur internet di Indonesia itu, gimana itu update-updatenya sekarang? Oh ya, makasih Mas. Halo Sobat Ngopi. Jadi penetrasi internet di Indonesia sampai saat ini adalah 78,19 persen. Jadi kalau dari 275 masyarakat di Indonesia itu sekitar 215 itu sudah mengakses internet. Jadi masih ada 60 juta lagi. Nah tapi yang menarik adalah begini, tentunya kan kalau masih baby gitu ya nggak ases internet lah ya. Tapi kalau kita, yang menarik disini dari survei ABG itu. Jadi umur yang paling banyak mengakses internet itu adalah di usia-usia 19 sampai 54 tahun. Jadi sebetulnya usia produktif. Itu kita banyak mengakses internet. Jadi mulai mengakses internet itu misal dari usia 13 sampai 18 tahun, di situ penetrasinya adalah sekitar 98,20 persen. Jadi lumayan banyak nih sebetulnya nih. Karena memang tadi seperti yang masih disampaikan, juga masih disampaikan tadi di introduction, kan memang kita hidup sekarang nggak bisa tanpa internet. Seperti itu. Nah kemudian range berikutnya adalah 19 sampai 34 tahun, itu sebetulnya 97,17 persen penetrasinya. Nah ada juga yang di atas 55 tahun ke atas, ini juga masih mengakses internet. Karena kan mereka generasi yang 55 ini kan biasanya generasi transisi ya mas ya. Betul. Dia, mereka dilahirkan dengan belum ada internet, kemudian mereka masuk internet gitu. Itu ada sekitar 4,62 persen tingkat penetrasinya. Nah kemudian yang menarik tadi masalah penyebaran ya. Ya penyebaran tapi memang begini mas, memang kita harus akui tadi Mas Hidal juga harus sebutkan ya 3T ya. Betul. Memang daerah 3T ini memang tantangan. Tantangan kita lah sebagai bangsa ya. Karena apa? Ya kita tahu salah satu sila kelima adalah keadilan sosial. Kita mau tidak mau kita harus mengakui bahwa memang internetnya sebagai salah satu apa ya? 4 sehat, 5 sempurna, 60 seang. Mungkin gitu ya. Jadi sudah jadi kebutuhan pokok. Bahkan, apa namanya, layanan-layanan pemerintah sendiri, layanan pemerintah sendiri juga sekarang sudah bergeser ke, apa namanya, ke digital. Ya memang harus diakui disini memang masih java sentris. Nah untuk itulah, apa namanya, harus kita akui memang penyebaran internet ini untuk daerah tadi yang Mas Hidal sebutkan untuk daerah paling timur Indonesia memang masih belum merata. Seperti itu. Kalau diterjemahkan, mungkin pengen tahu sih kalau dari Abdi tadi, kira-kira akses dari wilayah barat sama timur ini sejauh mana sih ininya digital divide-nya gitu? Ya, kalau dari data survei itu juga ya, misal kita ambil yang Papua. Papua ini hanya kontribusinya 1,63 persen dari seluruh Indonesia ini daerah Papua. Kemudian menyusul lagi misal daerah Maluku, itu cuma 1,09 persen. Nah kita bandingkan dengan yang di Pulau Jawa nih. Pulau Jawa itu 58,51 persen. Nah berarti kan 50 persen lebih. Berarti kan sebagian besar nih orang Indonesia mengakses itu adalah ada di Pulau Jawa. Padahal sekali lagi ini masalah keadilan sosial. Nah situlah kurang lebih gambarannya. Nah di Pulau Sumatra itu 20,36 persen kontribusinya terhadap seluruh angka tadi itu. Nah seperti itu. Jadi memang kita harus sama-sama membangun ini buat teman-teman kita di Indonesia bagian timur. Nah tadi kan juga Mas Harit sudah sampaikan kan, bagaimana juga ya Mas ya, bagus mana nih fix sama wireless. Kita nggak bisa bilang bagus mana, karena itu semua kita butuhin semua. Itu kita butuhin semua. Untuk daerah-daerah yang tingkat, apa ya, tingkat kepadatan penduduknya itu jarang. Jadi masyarakatnya tuh banyak tersebar. Paling sip ya menggunakan wireless. Betul. Itu. Kalau kabel, waduh kita bangun kabel banyak gitu, tapi nggak ada penumpangnya, nggak ada yang beli gitu loh. Makanya paling cocok banyak fix broadband itu berada di Pulau Jawa daripada di luar Pulau Jawa. Dimana tingkat kepadatannya itu sangat rendah gitu. Jadi pokoknya yang nirkabel memang tetap paling oke di deliver di daerah-daerah yang tadi 3T itu. Tapi kalau dari Mas Syarif sendiri ada pengalaman langsung nggak sih? Mungkin di lapangan gimana sih kualitas dan kenyamanan penggunaan internet di wilayah 3T atau di wilayah timur? Jadi memang gini Mas, memang harus kita akui memang karena apa namanya daerah-daerah 3T tersebut atau daerah rural tersebut memang penduduknya sedikit. Jadi memang kalau dari sisi industri kan selalu akan mengejar yang banyak penduduknya. Memang kalau pengalaman saya pribadi sih bagaimanapun juga yang daerah rural pasti lebih lambat ya daripada yang di Jakarta. Tapi saya mau bilang gini lah, masalah lambat atau cepat ini kan masalah perasaan Mas. Bener nggak? Seperti panas dan dingin lah. Saya bisa bilang ruangan ini panas atau dingin ya relatif. Tadinya saya dari mana? Kalau saya dari kulkas ya saya bilang ini lebih panas. Kalau saya dari luar ya saya bilang ini dingin, udah adem di sini. Tapi itu dia perasaan yang bisa kita sampaikan. Nah lambat atau cepat itu pun menurut saya juga tergantung dari aplikasi yang mau digunakan oleh si user. Ya kan sebagai contoh misal saya aplikasi saya hanya buat chatting aja. Ya kan hanya buat apa messenger. Ya itu menurut saya relatif sih selalu responsif. Tapi kalau kita sudah mau bicara nonton film. Nah itu udah mulai agak terasa lambat. Karena memang film itu membutuhkan bandwidth yang besar. Seperti itu. Jadi tergantung juga aplikasi yang mau kita gunakan. Selain itu juga pengalaman sebelumnya. Tapi memang mau tidak mau sekali lagi saya bilang memang daerah rural di sini memang lebih lambat lah daripada Jakarta. Juga harga paketnya biasanya juga lebih mahal waktu itu. Nah untuk itu kita butuh kerjasama nih mas. Ya kan dari semua aspek nih termasuk dari pemerintahnya, masyarakat di sekitarnya, mungkin dari IPMD-nya gitu loh. Seperti kita tahu misal ya kita sama-sama lah bisa saling menjaga ya. Saling menjaga infrastruktur telekomunikasi ini dijaga dengan baik. Kalau kita tahu beberapa saat, waktu yang lalu kan ada, ya ada hal-hal yang kurang baik lah terjadi di masyarakat. Misal di bagian Indonesia Timur ya. Sampai harus membakar infrastruktur telekomunikasi kan. Saya bilang kan nanti nggak ada salah, kan nggak ada salahnya tuh mas infrastruktur ya. Kenapa harus sampai dirusak gitu ya kan. Kan yang jadi nggak enak kan mungkin jadi saudara-saudara kita juga sendiri jadi nggak bisa berkomunikasi gitu kan. Karena kebutuhan komunikasi itu sampai kebutuhan komunikasi sekarang itu kan kita meningkat mas. Bener nggak? Kalau dulu sih kita nggak dikabarin seminggu nggak apa-apa ya. Tapi sekarang satu jam nggak ada kabar aja kita dedekan. Nah itu kan nggak bagus buat jiwa kita ya mas ya. Betul. Iya kan? Nah kira-kira gitu mas. Iya, iya. Baik. Memang kalau misalnya kita bicara lemot dan mahalnya internet itu relatif ya tergantung usernya atau penggunanya gitu. Saya masih di topik yang sama berkaitan dengan 3T dan wilayah-wilayah akses jaringan terbatas. Untuk Mas Heri nih dari Huawei. Kira-kira ada pengalaman langsung nggak sih berkaitan dengan katakan pembangunan dan perluasan jaringan atau layanan internet di wilayah-wilayah tersebut gitu. Dari Huawei seperti apa? Oke. Jadi kalau dari Huawei sendiri sebenarnya di Huawei itu kita mengadopsi ada beberapa hal. Kita nggak hanya selalu jualan aja jualan-jualan. Tapi kita selalu juga consider atau concern juga yang namanya kontribusi untuk negara Indonesia khususnya. Nah kontribusi yang Huawei sudah berikan itu juga nggak hanya di kota-kota besar. Namun Huawei juga sudah memiliki beberapa pengalaman ataupun apa ya bisa dibilang seperti realisasi di daerah 3T itu sendiri. Contohnya terakhir kita bisa dibilang membantu masyarakat-masyarakat di sana untuk menyediakan layanan connectivity. Kita sediakan perangkat yang memang kompeten untuk meng-cover tadi yang dibilang sama Mas Arief tadi bahwa kayak contoh di Papua. Nah terakhir kita juga membantu operator untuk membangun di sana. Ya seperti yang tadi Mas Arief juga sampaikan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa memang masyarakat di sana itu kalau berbicara apa ya kualitas yang mereka dapatkan itu memang jauh sekali ketika kita bandingkan dengan kota-kota besar. Teknologi itu dipakai di tempat yang sesuai. Namun kalau kita berbicara di area-area khususnya kayak di 3T itu cukup challenging banget ketika kita harus membangun menggunakan Faber. Karena juga jumlah masyarakat di sana tadi nggak terlalu banyak ya kan. Sehingga dengan konektivitas waris tadi pun juga nggak ada masalah. Nah jadi kalau tadi Mas Nidal katakan apakah Wawai pernah punya pengalaman? Sudah beberapa kali kita bantu pemerintah ataupun operator untuk menyediakan teknologi di daerah-daerah 3T tadi. Baik Sobat Ngopi tadi sudah dijelaskan sama Mas Heri, sama Mas Sharif terkait gambaran umum internet di Indonesia, terus cara kerjanya, terus tadi sedikit ngulik tentang tantangan-tantangan dari segi kualitas, mahalnya internet, dan juga kecepatannya. Nah kita disini akan fokus ke tantangan-tantangan tersebut. Jadi menurut data yang saya baca ya Indonesia ini salah satu negara yang paling lambat di wilayah Asia Tenggara. Bahkan sering disebut Indonesia itu top 3 dari bawah gitu di wilayah Asia Tenggara. Menurut Mas Heri sendiri nih, apa yang membuat Indonesia ini internetnya itu lemot gitu? Dan ini kan problemnya udah bertahun-tahun ya sebenarnya gitu. Mungkin bisa dari perspektif Huawei seperti apa? Kalau dari kitapun dari sisi Huawei, kita juga punya data research atau analisa di internal. Mostly penyebabnya adalah yang pertama kalau kita berbicara di rumah-an ataupun di kantor-kantor itu masalah coverage. Baik itu wifi coverage, artinya koneksi wifi-nya coverage-nya nggak terlalu bagus. Terus yang kedua juga bisa jadi disebabkan dari mobilitas atau mobile connectivity coverage-nya juga. Yang mungkin belum tersebar secara merata. Itu juga bisa menjadi penyebab. Nah yang berikutnya penyebab lain itu adalah dari sisi infrastruktur fondasinya. Atau yang tadi mungkin di awal-awal sempat saya sebutkan, Mas Arab juga sebutkan. Yang ini mengenai fiber optic, apa ya, capability-nya. Bisa jadi di satu daerah itu memang kualitas ataupun kapasitas tadi dari fondasinya itu memang nggak terlalu besar. Ya kan, jadi otomatis itu bisa menyebabkan juga menjadi lemot. Nah dari tantangan-tantangan tadi ataupun penyebab-penyebab tadi, nah Huawei juga mencoba selalu melakukan research bagaimana bisa membantu customer, artinya dalam hal ini mobile operator atau internet service provider dan lain sebagainya, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi. Nah sehingga Huawei punya beberapa solusi, bisa contoh kayak wifi produk, kita punya produk-produk wifi yang memiliki coverage bisa lebih luas, kemudian kecepatan lebih tinggi, kemudian juga bisa menampung user yang jauh lebih banyak, itu contohnya. Nah kemudian juga kita juga berinovasi dalam hal mobile wireless juga. Jadi tadi ada 4G, ada 5G, nah itu kita juga selalu berinovasi bagaimana bisa membantu untuk menciptakan inovasi-inovasi produk yang bisa membantu customer untuk bisa mendeliver layanan-layanan mobile broadband lebih baik lagi ke depannya. Jadi kurang lebih itu sih Mas Nidal. Ya menarik, kita memang ada masalah dari segi coverage, dari segi infrastruktur yang menopang juga. Kemudian saya pengen geser ke Mas Syarif nih, tadi kita udah sempat mention sedikit membahas tentang biaya ya, biaya yang ada yang bilang relatif mahal, relatif murah gitu, tapi kalau kita kontekstualisasikan gitu dengan mungkin ada pakai standar internasional atau apa, sebenarnya internet di Indonesia itu mahal nggak sih gitu? Kalau bagi orang biasa gitu, konsumen biasa, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, kita kembali ke survei lagi aja ya, kita bicara survei gini, itu ada di halaman survei itu juga Mas. Jadi gini, perangkat yang digunakan itu adalah 99,51% itu ternyata pakai ini, HP. Itu ternyata beda sekali ya dengan jaman waktu saya kuliah dulu mungkin. Ya, gitu, gen apa nih kita nih, ya kan? Ya, ternyata orang itu sekarang masih internet itu 99,51% itu pakai smartphone gitu. Itu, saya kira juga, saya yakin sebagian besar dari sobat ngopi juga pakai ini kan? Ya, betul, betul. Di sini juga ada survei kepuasan, tentunya kan menggunakan seluler kan? Nah, di sini ada penggunaan mobile internet di hasil survei ini yang cukup menarik adalah begini, tingkat kepuasan layanan terhadap opartal seluler itu yang skornya 1 sampai 10 ya. Yang memilih skornya itu 8, itu paling besar. 40,49%. Jadi, itu yang paling besar dia tuh skornya 8 kalau kita punya feeling 1 sampai 10 gitu. Nah, berikutnya adalah yang menilai 9. Skor 9 itu 31,14%. Jadi, yang level 2-nya tuh justru puasnya tuh di level segitu. Nah, baru yang memilih skor 7 itu 12,67%. Itu mirip angkanya dengan yang skor sempurna yaitu 10. Tapi, melihat dari skor ini, kalau tingkat kepuasan gini, saya bilang mahal kan kalau saya merasa bahwa saya mendapatkan sesuatu yang value-nya tidak sesuai dengan harga rupiahnya. Setuju nggak, Mas? Betul. Iya kan? Misal, saya mau ambil contoh nih, Mas. Mas, saya beli sebotol air mineral, tapi di warung sebelah sini. Iya kan? Mungkin saya kalau dipatok harga Rp25.000, mungkin yang botol kecil, mahal kan? Saya masih nggak akan terima itu. Nah, biasanya cuma Rp3.000. Saya akan bilang itu mahal. Cuma, Mas, bayangkan ini, kita lagi ada di sebuah kapal yang terombang-ambing di tengah lautan. Terus hanya ada tuh sebotol itu tuh. Terus kita mau beli nggak? Harganya 10 juta. Ada nggak 10 juta? Kalau nggak 10 juta, saya kasih ini. Itu sangat berharga itu. Botol yang aqua itu tadi. Menurut pendapat saya adalah, seberapa berharganya internet tersebut terhadap orang itu, maka dia tidak akan pernah menganggap itu mahal. Itu juga ditunjukkan dari survei ini. Jadi, secara overall, ternyata orang itu ya cukup puas. Iya. Iya kan? Dengan layanan intracelular di Indonesia, dengan segala macam kendalanya itu tadi. Rp3.000. Ini tetap lagi bergantung sama pengguna ini ya. Kalau menurut survei itu memang rata-rata yang puas terhadap operator itu yang tinggi ya? Emang tinggi? 40 persen. 40 persen. 8 mereka kasih skor. Skala 0 sampai 10. Oke. Ini masih kita bicara soal tantangan. Kita, kalau kita misalnya bicara soal kualitas, apalagi kalau pas awal-awal masa pandemi ya, kita masih ingat kali ya, ketika saat itu masifnya belajar online, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, itu kan diharuskan belajar dari rumah. Namun, mereka ini, terutama yang di wilayah-wilayah aksesnya kurang merata, itu mereka sampai harus belajar, ketika mereka harus mengakses internet itu, mereka sampai naik ke atap, banyak pokok, banyak sebagainya. Oh, ke gunung, apa? Nyari sinyal ya? Nyari sinyal. Itu, padahal kita di 2020 ya, maksudnya masih lumayan baru lah, masih lumayan hangat, itu salah satu tantangan. Terus juga beberapa bulan terakhir kemarin, kalau nggak salah, ada masalah soal kesemrautan kabel optik kan, kalau sampai ada mim-mimnya juga, ini semraut sekali gitu, di ibu kota padahal kan. Nah, mengetahui hal-hal ini, menurut Mas Sharif, Mas Heri, kira-kira tanggapannya seperti apa gitu, tantangan yang ada? Mungkin Mas Sharif gitu. Ya, jadi begini nih, Sobat Ngopi dan Mas Heri dan Mas Didal ya, jadi memang kita tuh sering bilang secara filosofis tuh, teknologi tuh seperti pedang bermata dua. Saya bisa menyampaikan ya keprihatinan terhadap, kalau sampai makan korban ya, tapi saya kira itu adalah tantangan yang harus kita selesaikan. saya bisa, kalau istilah saya tuh saya bisa bilang itu nice problem. Memang itu problem, memang. Tapi memang itu suatu konsekuensi saya bilang, dari perkembangan teknologi itu adalah seperti itu. Operator semakin banyak, berarti industri semakin tumbuh. Industri tumbuh karena apa? Karena ada permintaan dari masyarakat mengenai kebutuhan bandwidth itu tadi, kebutuhan internet itu tadi. Jadi ya, itu nice problem yang memang harus sekali lagi kita selesaikan. Juga untuk metode belajar tadi, belajar yang harus ke gunung lah, ke apalah, nah itu juga menjadi pembelajaran yang sangat baik lah, buat kita sebagai bangsa Indonesia. Pandemi itu mengajarkan banyak hal menurut saya. Jadi, konon kalau kita itu beruntung apabila kita bisa mengambil hikmahnya dari semua peristiwa. Kurang lebih seperti itu. Pandemi itu sangat merubah, apa namanya, peta bisnis di Indonesia, perilaku kita. Coba Mas Heri sama Mas Nidal, dan mungkin juga sobat ngopi semuanya, kita apakah biasa dulu meeting pakai online? Kayaknya enggak sip gitu ya, kita enggak bisa ketemu wajah, kita enggak bisa ngopi bareng gitu loh. Nah itu apa, tapi kebiasaan itu bisa kok kita lakukan gitu loh. Apa yang memang kita bisa online, kita bisa online. Dan mau tidak mau kita harus akui, yang namanya belajar online, atau meeting online, itu lebih efektif dan efisien, karena substansi yang kita bicarakan rata-rata bisa ter-deliver. Seperti itu. Jadi itu nice problem menurut saya sekali lagi. Nice problem yang kita harus sama-sama kita selesaikan. Dari masalah ini kan kita bisa adaptasi ya? Bisa mengembang. Iya, adaptasi. Jadi ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya, betul. Dan mungkin juga pemerintah juga pada akhirnya juga melakukan penganggaran lebih ya terhadap aksesibilitas internet kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kan terbukti pemerintah juga punya program melalui bakti. Mungkin ada satelit yang kita kemarin tahu kita diluncurkan. Satria itu. Satria itu kan salah satu upaya pemerintah kita supaya bandwidth itu merata. Insya Allah nanti setelah itu ada ya, tidak akan ada lagi tuh, apa namanya, kendala-kendala sinyal. Atau program pemerintah yang BTS 4G. BTS 4G kan memang difokuskan untuk data. Karena sekarang seperti kita tahu ya mas ya, kalau dulu itu cuma yang penting tidak ada blank spot. Kalau sekarang orang nggak terima. Orang terima 2G itu nggak. Dia merasa tidak online loh. Karena cuma bisa buat telepon kan. Bagaimana gitu. Sekarang harus 4G minimal, karena semuanya sudah menggunakan aplikasi. Gitu saya kira. Kalau dari mas Harry sendiri, kalau melihat kita tantangan-tantangan tadi yang sampai pelajar harus terbunung, terus buat dapat sinyal, terus ada kesemerautan fiberoptik di ibu kotanya, apakah hal-hal masih terjadi? Dan gimana pandangan mas Harry? Ya, kalau dari saya melihatnya, atau dari sisi Huawei melihatnya adalah untuk menyelesaikan ini semua tentunya butuh kolaborasi. Ya, setuju. Jadi nggak bisa nih hanya Huawei sendiri yang kerja, ataupun mungkin dari Abji sendiri juga yang pontang-panting memikirkan masalah ini. Namun, peran serta utama dari pemerintah pun menjadi hal yang sangat penting. Kolaborasi yang stakeholder disini back up to industry, ya kemudian apa namanya government, ya kan, kemudian juga apa namanya masyarakat itu sendiri. Itu harus saling berkolaborasi untuk menyelesaikan ini semua. Ya, sebagai contoh tadi, Mas Nidar bilang masalah kesemrautan kabel fiberoptik yang mungkin tadi sempat disampaikan sebelumnya menyebabkan sampai jatuhnya korban. Nah, itu kan juga seharusnya juga butuh sebuah regulasi, ya, ataupun aturan yang dapat membantu bagaimana bisa men-simplify yang tadinya mungkin, ya kita lihat tadi di depan itu juga kan kabel semraut, gitu ya. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana, gitu. Setiap operator punya kabel masing-masing, misalkan. Nah, itu kenapa mungkin pemerintah butuh consider untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya, mungkin sebagai salah satu solusinya seperti di negara-negara lain, itu adanya misalkan kabel bersama. Ya, ducting bersama. Ducting bersama. Infrastruktur bersama. Betul, infrastruktur bersama. Pool bersama. Pool bersama. Nah, itu bisa membuat mungkin juga tatap kota menjadi lebih rapi. Ya kan? Mungkin ke depannya nggak banyak lagi nih kabel-kabel udara yang berseliuran, malam rintang, ya kan? Sampai bisa diturunin ke dalam tanah. Misalkan seperti itu. Nah, itu apa namanya mungkin sebagai masukan juga, ya, apa namanya, ke pemerintah, kemudian juga ke masyarakat, harus bisa saling mensupport atau mendukung, gitu loh. Nanti jangan sampai pemerintah udah menggembar-gembar, oke, kita rapihkan, tapi masyarakatnya komplain, oh, kenapa kok harus digali-gali, misalkan. Nah, itu juga kan harus butuh yang namanya kerjasama. Nah, yang berikutnya juga, tentunya, kalau kita berbicara pandemi nih, tadi. Pandemi itu memang benar sekali tadi kata Mas Harif, itu merubah paradigma masyarakat. Gak hanya pekerja seperti kita, mahasiswa, ya kan, mungkin juga sobat-sobat ngopi di rumah, bahkan mungkin adik-adik kita yang masih SD, bahkan TK. Bahkan itu ada generasi pandemi. Iya. Anak-anak yang lahir. Lulusan COVID. Lulusan COVID itu mereka, mungkin ke depannya mereka yang jauh lebih melek teknologi. Karena mereka udah dari kecil udah tau ya namanya video conference, ya kan. Apa namanya, nonton-nonton konten di YouTube, dan lain sebagainya. Nah, nanti itu semua dari kebiasaan-kebiasaan itu juga otomatis akan mendorong juga transformasi digital menjadi lebih cepat. Dan tentunya dengan adanya transformasi digital tadi juga, berarti ke depannya permintaan kebutuhan-kebutuhan bandwidth internet menjadi lebih besar lagi. Nah, itu juga perlu kita sadari bersama-sama gitu. Jadi, makanya dari hal-hal tersebut butuh yang namanya adalah kolaborasi tadi. Jadi, kurang lebih itu sih. Kuncinya kolaborasi. Kolaborasi, betul. Mungkin kolaborasi yang bermakna ya. Jadi, seluruh sekadar. Benar-benar, setuju. Oke, Sobat Ngopi, menarik sekali tadi udah banyak kita diskusikan sama Mas Heri, sama Mas Sharif terkait tantangan, biaya yang mahal atau mungkin yang relatif mahal, terus lemotnya internet. Kemudian, kita bahas tentang kenapa sih kita perlu internet cepat gitu, di Indonesia gitu. Karena beberapa tahun lalu, kalau nggak salah, saya pernah dengar dari seseorang sebenarnya yang berpengaruh juga gitu. Beliau mengatakan untuk apa sih internet cepat di Indonesia atau mungkin dipakai untuk hal-hal yang kurang berfaedah gitu. Nah, sebenarnya kalau dari data-data yang saya lihat, walaupun mungkin nggak tahu saya terupdate atau nggak, penggunaan paling banyak di Indonesia itu lebih ke pencarian berita ya. Pencarian berita, kemudian penggunaan sosial media, kemudian belanja online gitu. Nah, kira-kira dari Mas Sharif bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya seberapa pentingnya sih kita punya internet cepat gitu. Mungkin bisa mengujuk juga dari survei seperti apa. Oke, jadi mungkin gini ya, saya akan coba menjelaskan dulu istilah cepat itu tadi ya Mas. Betul. Jadi gini, sebetulnya ada, menurut saya itu ada kesalahpahaman mengenai internet cepat antara bandwidth atau lebar pita bahasa Indonesia. Jadi gini, internet cepat itu adalah, apa, internet cepat itu aslinya itu adalah latensi yang namanya latensi. Latensi itu adalah kelambatan, waktu yang dibutuhkan bagi data itu untuk traveling dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya latensi. Nah, latensi ini sebetulnya the real internet, apa, kecepatan internet itu adalah itu. Itu kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Nah, itu kecepatan, apa, latensi itu, apa, data itu adalah kecepatan cahaya karena kita menggunakan fiber optic. Betul. Nah, dikapan dipakai latensi ini, itu dipakai buat aplikasi-aplikasi internet yang membutuhkan real time. Contoh game online. Misal nih, Mas Nidal nih, di rumahnya dikasih koneksi satelit. Nah, satelit itu latensinya, kalau yang geostasioner, yang satelit tinggi itu sekitar 600 millisecond. Itu kalau main game online, tembak-temban, itu kalah terus pasti. Nge-lag ya? Nge-lag. Jadi pas dia, apa, mengarahin senjata, yang sana lambat. Itu namanya latensi. Nah, itu dipakai buat aplikasi-aplikasi yang real time. Saya kasih contoh tadi, misal game online. Itu, semua game online yang modelnya itu tembak-tembaan atau sepak bola dan sebagainya itu butuh itu. Yang berikutnya adalah aplikasi yang terkait dengan mungkin kayak pasar saham, trading-trading gitu. Itu butuh real time itu. Jadi, 50 millisecond aja itu sangat berarti. Itu, kelambatannya itu. Kemudian aplikasi apa lagi? Aplikasi misal, kita kan ada, di dunia kesehatan itu ada yang bedah tapi remote. Nah, itu nggak boleh lambat tuh. Begitu, misal kita jalanin joysticknya, yang sana juga harus berubah. Itu gimana kalau lambat itu. Kemudian, di dunia penyiaran. Nah, kalau dulu kita ingat kalau siaran live itu, biasanya kalau pakai satelit itu agak lambat ininya. Nah, itu dia aplikasi. Nah, yang terbaru dengan aplikasi 5G itu tadi, 5G itu sebetulnya apa sih? 5G itu adalah upaya, upaya para engineer di seluruh dunia, itu untuk menghadirkan latensi yang terbaik di jaringan nirkabel. Sebetulnya itu. Sehingga apa? Sehingga nanti mobil yang jalan sendiri, itu bisa direalisasikan dengan adanya, apa, dengan terjaminnya latensi itu tadi. Nah, oke, yang sering kita bilang kecepatannya, tadi itu akhirnya itu adalah bandwidth. Makanya namanya bandwidth kan? Bandwidthnya berapa? Bahasa Indonesia jadi kecepatan internet. Padahal itu enggak. Kalau mau digantiin kecepatan, ya kecepatan download. Karena semakin besar lebar pitanya, nanti kita download file yang gede itu semakin cepat. Nah, apa pentingnya? Ya, mungkin yang tadi disampaikan Mas Didel itu mungkin hidupnya mungkin enggak butuh internet. Tapi buat teman-teman milenial, sobat ngopi, saya yakin internet yang kenceng itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Ini kecenderungan orang sekarang ini berpikirnya itu cepat. Berpikirnya cepat, kerjanya cepat. Bahkan kalau kita mau lihat ya, apa namanya, konsep-konsep bekerja kita pun sekarang sudah mulai dengan hal-hal yang yang mengarah ke sebuah kecepatan. Kecepatan berpikir. Anak-anak muda sekarang kan wah responsif sekali kan. Jadi kerja yang cepat. Begitu lemot, lemot itu membuat mood orang itu berubah. Nah, itu. Jadi internet lemot itu impactnya bisa macam-macam. Nanti moodnya berubah. Ya kan? Jadi, wah lama. Aduh, tadi mikir apa tadi ya? Nah, gitu. Makanya butuh internet cepat. Kemudian apa? Kemudian lagi, apa namanya, satu lagi faktor itu adalah teknologi juga menyebabkan, teknologi misalnya kayak teknologi prosesor nih. Prosesor HP kita. Kan yang kita lihat, itu kan benchmark CPU-nya kan. Nah, bayangin kalau CPU-nya kenceng, internetnya lemot. Lah kan jadi lemot semua. Karena kan kecepatan seluruh sistem ini kan ikut yang paling lambat. Jadi, nggak ada gunanya dong kita punya HP prosesornya tinggi-tinggi, internetnya cuma 5 Mbps misalnya. Ya gitu kurang lebih. Jadi, jomplang. Tapi kalau tadi terkait 5G ya, kan salah satu yang paling canggih sekarang, itu realisasi di Indonesia seperti apa? Apakah Mas, sudah mulai kita adopsi atau kita masih jauh dari situ? Kira gimana? Ya mungkin Mas Heri lebih paham ya. Kalau teknologi sudah ready ya Mas ya? Iya. Ya, teknologi sudah ready. Tapi ya saya kira mungkin butuh waktu ya untuk kita mengadopsi karena handsetnya juga berbeda gitu. Saya kira masih butuh waktu lagi. Dan menurut saya sih selama kita menggunakan yang ada, yang 4G ini memang masih mencukupi, ya mungkin kita masih akan tetap. Tapi ada beberapa ya Mas ya? Sudah. Yang deploy ya? Mungkin Mas Heri bisa. Ya mungkin saya izin nambahin ya. Jadi kalau, memang kalau bicara teknologi 5G ini ya, kalau secara teknologi sendiri, itu udah, dari Huawei sendiri itu gak ready dari beberapa waktu yang lalu gitu ya. Udah bisa digunakan sebenarnya. Namun di Indonesia sendiri, progress implementasinya itu, beberapa operator sudah melakukan sebelumnya trial ya kan. Uji coba di beberapa lokasi khususnya. Di wilayah-wilayah Jakarta dulu lah. Ya kota-kota besar. Nah namun dari sisi apa ya, massive implementationnya, itu mungkin udah gak terlalu lama lagi mereka untuk melakukan itu. Namun, balik lagi tadi seperti yang Mas Arief bilang tadi, perlu juga di consider mengenai karena ganti ya Pak Silo ya. Betul. Karena ya, apa namanya beberapa handphone itu ya, mungkin gak beberapa handphone ya, mostly handphone-handphone saat ini masih maksimalnya hanya 4G gitu kan. Nah itu juga menjadi tantangan dari segi operator untuk men-encourage atau mendorong masyarakat. Tapi itu juga gak hanya dari operator sendiri yang harus bekerja, namun juga dari government, dari apa namanya, masyarakat juga sendiri harus saling berkolaborasi tadi atau saling apa ya, mendukung untuk Indonesia jauh lebih maju lagi ke depannya. Tapi dari segi teknologi sendiri sih, itu apa ya, bisa dibilang udah ready dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Gitu sih. Tadi saya juga pengen menanyakan hal yang sama buat Mas Saji, tapi buat Mas Heri berkaitan dengan internet cepat, artinya apa sih buat pelaku industri terutama, buat provider-provider teknologi, Huawei. Iya, iya. Jadi, sebenarnya tadi beberapa yang disampaikan oleh Mas Heri itu tadi mungkin bakal sama dengan yang saya jawab juga. Sebagai contoh, apa ya, kenapa sih kita butuh internet cepat? Gitu ya. Ya saat ini, kalau kita bicara trend-nya, kayak kita di rumah lah. Mungkin saya bisa bilang, mostly, orang itu sekarang udah jarang nonton TV. Banyakannya nonton YouTube. Iya. Iya kan? Bahkan kalau yang udah punya-punya smart TV di rumah, itu anak-anak kecil pun juga mereka lebih nyaman kayak nonton YouTube. Iya. Nah, terus juga otomatis tadi yang seperti Mas Heri bilang tadi, di YouTube itu sendiri ada pilihannya tuh. Kualitas-kualitas videonya, iya kan? Nah, anak-anak itu juga kan kadang pengennya dapet kualitas video yang bagus, iya kan? Gak ada ngelag-ngelag gitu berhenti-berhenti gitu kan? Nah, itu semua kalau ingin tercapai, otomatis membutuhkan internet-nya cepat, gitu kan? Pita yang lebar, tadi kalau bicara masalah bandwidth gitu ya, atau latensi tadi. Nah, itu sebagai salah satu alasan. Nah, kemudian yang kedua, ini juga gara-gara pandemi nih sebenarnya, yang memaksa kita merubah cara bekerja, atau cara berkomunikasi, contoh video conference. Nah, video conference itu kan real time, yang tadi dibilang. Kita gak mungkin, saya ngomong A, Mas Didal mungkin baru nyampe 2 detik kemudian, atau 5 detik kemudian, yang saya udah ngomong panjang lebar, baru terima. Atau mungkin ada di tengah jalan yang kata-katanya gak tersampaikan penuh. Nah, itu semua kan adalah faktor dari kualitas kecepatan internetnya tadi, gitu kan? Bandwidth-nya berapa besar, apakah cuma 5 Mbps, jangan-jangan. Atau 100 Mbps. Nah, itu menjadi juga faktor yang mendasari kenapa internet itu butuh cepat. Terus yang mungkin yang lainnya lagi, yang tadi, hampir sama lah. Kalau di Huawei, kita melihatnya itu semua adalah use case. Use case. Jadi, contoh tadi kayak use case-nya, video tadi ya. Kemudian, VR, juga itu menjadi di use case-use case yang kayak kita main game anak-anak itu main game Roblox. Nah, itu kan teknologi-teknologi ke depan yang mungkin menurut saya pribadi, itu akan menjadi trend ke depannya nantinya. Dan itu semua membutuhkan koneksi yang cepat untuk menikmati layanan itu. Kemudian yang lain, game. Nah, itu kan anak-anak, apalagi nih, sobat-sobat ngopi ini, mungkin mostly, apa ya, penontonnya adalah mahasiswa, misalnya, atau anak-anak sekolah yang memang masih muda-muda, pasti hobi banget nih yang namanya main game, gitu kan. Nah, main game juga pasti semuanya butuh reaksi yang jauh lebih cepat, latensi tadi jauh lebih apa ya, cepat. Makanya itu menjadi faktor utama ataupun yang mendasari kenapa internet itu butuh cepat. Itu sih kurang lebihnya. Ya, jadi sebenarnya dengan adanya internet cepat ini, itu efek domino ya. Jadi, industri-industri lain itu mengikuti pertumbuhan-pertumbuhannya, Kayak, industri tadi e-sport mungkin yang suka main game. Iya, benar. Terus dalam hal pekerjaan, terus mungkin fintech juga, adopsi fintech. Netflix, Netflix misalnya, bisa sampai seperti ini kan karena bandwidth-nya kenceng. Padahal Netflix itu udah dari tahun berapa? Betul. Di Amerika. Tapi mereka belum sanggup mendeliver ke Indonesia saat itu. Nah, mungkin juga podcast ini terselenggara karena bandwidth-nya gede loh. Semoga. Benar-benar. Ya, gini kan Mas? Gak salah. Suka dengan konten ini? Jangan lupa dukung kami dengan donasi di sini. Baik, Sobat Ngopi, banyak sekali daging-dagingnya udah kita kulik tadi bersama Mas Syarif, bersama Mas Heri. Kita ke segmen yang gak kalah pentingnya gitu, yaitu solusi dari berbagai tantangan, berbagai masalah, dari remote-nya internet, dari mahalnya internet gitu, dan tantangan lainnya yang sudah dibahas tadi. Kira-kira menurut Mas Heri dulu deh, dari Huawei, dari masalah-masalah yang tadi udah disebutkan, kira-kira solusi yang realistis dan mungkin yang praktis gitu, kira-kira seperti apa Mas Heri? Oke, jadi kalau dari Huawei sih melihatnya mungkin ada dua hal, dua faktor. Pertama, solusi dalam hal teknologi. itu tadi mungkin kita sudah sempat bahas juga ya, kenapa internet itu lemot, kemudian kenapa kita butuh internet cepat, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara teknologi, khususnya misalkan di fixed network, fixed broadband network maksud saya, itu contoh lah misalkan wifi. Nah, wifi itu sendiri sebenarnya ada beberapa tipe teknologi. Kan kalau di mobile seluruhnya tadi ada 2G, 3G, 4G, 5G. Nah, kalau di wifi pun juga ada sebenarnya. Ada wifi 5, ya kan, wifi 5, ya mungkin mostly sekarang yang kita pakai, kemudian ada wifi 6, dan yang terbaru lagi itu sebenarnya sudah ada wifi 7. Nah, ini teknologi ini adalah teknologi terhadap pengembangan. namun kalau kita berbicara in the world, saat ini masih didominasi menggunakan teknologi wifi 5. Mungkin kayak sekarang itu 4G-nya lah bisa dibilang. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu ya dalam hal coverage, ya kan, dalam hal berapa besar atau berapa banyak yang dia bisa handle dalam satu lokasi, kemudian bandwidth-nya atau throughput yang dia bisa kirimkan ke setiap user itu berapa besar, nah itu juga dari wifi 5, 6, 7 itu selalu melakukan peningkatan atau improvement. Nah, itu sebagai salah satu solusi untuk dalam hal wireless teknologi di fixed broadband. Kemudian yang kedua, solusi-solusi yang lainnya adalah berbicara fiber. mungkin sedikit saya coba share, kita ada yang disebutnya adalah fiber to the home, ya kan, ya mungkin teman-teman semua di rumah yang biasa langganan di rumah-rumah itu yang menggunakan fiber optic kita disebutnya sebagai FTTH atau fiber to the room. Nah, teknologi-teknologi terbaru itu sekarang nggak hanya lagi kita menyebutnya to the home, namun FTTR fiber to the room. jadi sampai ke ruangan-ruangan itu fiber optic gitu loh. Nah, itu di Huawei pun juga sudah punya solusi-solusi teknologi yang sudah consider untuk sampai ke arah sana. Ada lagi FTTD, fiber to the desk, the desk, artinya sampai ke meja-meja gitu. Nah, itu memang apa ya, bisa dibilang teknologi-teknologi buat ke depan. Nah, namun dari segi solusi ataupun teknologi itu bisa menjadi alternatif ataupun solusi agar bisa menyelesaikan masalah lemot, kemudian blank spot tadi ya kan, ataupun masalah coverage. Nah, terus yang kedua tentunya solusinya mungkin tadi sempat juga kita udah diskusikan bareng-bareng ya ini regulasi ya kan, itu juga menjadi hal yang sangat penting regulasi itu agar mendorong semua apa ya, penyedia layanan, penyedia teknologi untuk bareng-bareng berkolaborasi dengan pemerintah agar bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi, mulai dari fiber yang semraut lah, kemudian harga yang masih dianggap mungkin sebagian warga masyarakat mahal, nah itu bagaimana menurunkan harga bandwidth, bisa dibilang cost per beat, cost per byte, dan sebagainya itu, nah itu semuanya butuh apa ya, solusi yang memang harus dipecahkan secara bareng-bareng itu sih kalau dari sisi Wawin melihatnya, mas. kembali lagi ya, kalau dengar dari ini tuh masih banyak sebenarnya PR yang bisa dikerjakan oleh berbagai stakeholder, tapi kalau menurut Mas Sharif dari perspektif asosiasi mungkin dan juga sebagai pengguna internet, kira-kira solusi praktisnya seperti apa untuk masalah-masalah yang ada terkait internet itu? Ya, jadi gini, sebetulnya solusi praktis ini yang seperti apa nih saya kira, ya, karena begini, internet ini masalah infrastruktur ya, jadi sepertinya memang tidak bisa sendiri, karena apa? Kita tuh butuh butuh connect ke sumber internetnya, butuh connect ke sumber, jadi misal ya, misal ada seorang ahli pun, ada seorang yang pintar sekalipun dalam dunia internet, dia ditaruh di tempat yang tidak ada akses internetnya, saya kira juga dia gak bisa apa-apa gitu, karena kan harus dikonekkan dengan dengan sumbernya, dengan sumbernya, karena jaringan internet itu kan memang jaringan yang terhubung antara satu sama lain, jadi kalau menurut tema saya adalah bisa gak kita semua stakeholder ini saling berkolaborasi tadi tuh, kolaborasi tuh kata-kata yang sering diucapkan, di apa? digaungkan, digaungkan, tapi tuh sepertinya sulit, 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 sulit dijalankan, paling sulit dijalankan, karena orang yang mau berkolaborasi itu dia akan fokus kepada bagaimana cara kita bekerja sama, win-win solution antara stakeholder ini, seperti itu. Nah, kalau kita lihat adalah begini, kolaborasi itu terserah mau kita dengan keinginan kita sendiri atau terpaksa. Saya ambil contoh terpaksa begini, kita tahu ya, operator-operator sekarang sudah konsolidasi itu. Betul. Yang ini gabung sama ini, ini gabung sama ini, ya merging. Jadi, kalau menurut hemat saya, nanti itu tidak akan, ya kita dari operator seluler ya, tidak akan, mungkin lebih dari tiga saya kira. Betul. Karena mereka harus konsolidasi, karena yang namanya telekomunikasi ini ya padat modal ya. Saya tetap yakin kuncinya adalah kolaborasi, dan kolaborasi ini ya tentunya harus disponsori atau dipayungi oleh pemerintah melalui regulasi itu. Perlu, masih tidak tahu bahwa anggota ABJ itu sekarang 960. Seluruh Indonesia, kan itu luar biasa, itu kan potensi, potensi para, apa namanya, penyelenggara jaringan yang sebetulnya itu bisa diajak untuk berkolaborasi. Baik kolaborasi dari sisi pemerintah, maupun misalnya kayak pemerintah, daerah, dan sebagainya. Karena kan teman-teman anggota ABJ ini kan memang punya skill untuk menyelenggarakan jasa internet. Nah, seperti itu. Jadi, ya kurang lebih seperti itu lah. Tadi kata kunci kolaborasi. Kalau dari Huawei sendiri, sejauh ini gimana kolaborasi pemerintah dan swasta atau misalnya kolaborasi dengan internasional gitu untuk mewujudkan, ya ini, kualitas internet yang baik di Indonesia gitu. Oke. Ya, kalau dari sisi Huawei sendiri, kita sih sudah banyak sekali ya berkolaborasi dengan government, ya kan, kemudian dengan mobile operator, dengan ISP, dengan enterprise company. Karena memang Huawei menyadari bahwa Huawei nggak bisa berdiri sendiri di Indonesia. Ya. Ya kan. Pasti semuanya butuh kolaborasi. bagaimana kita bisa menjalankan bisnis dengan sehat, bisnis dengan, apa ya, memiliki perkembangan dengan lebih luas. Kemudian, apa ya, ya tadi ya mungkin sempat juga saya singgung, kita juga berkolaborasi dengan universitas juga. Ya kan. Karena kita harus memikirkan talent-talent berikutnya nih. Ya. Bagaimana mereka dibekali dengan knowledge yang baik dalam hal teknologi. Nah, itu juga Huawei lakukan. Jadi, Huawei ya tadi ya, seperti saya sampai di awal, Huawei nggak hanya fokus dengan bisnis aja. Namun, kita melakukan kolaborasi, kemudian kita melakukan kontribusi, kita juga setiap, contoh misalnya ada bencana, dan lain sebagainya, kita berusaha untuk selalu berkontribusi. Kemudian juga kita melakukan, apa ya, beberapa hal-hal yang terkait dengan CSR, membantu masyarakat, agar bisa menikmati teknologi menjadi lebih baik lagi. Jadi, itu semua udah menjadi, apa ya, key point, ataupun key strategi Huawei juga, nggak hanya di Indonesia sih. Di Huawei-Huawi negara lain pun, kita juga melakukan hal-hal yang serupa, sehingga kita berharap ke depannya, Huawei bisa cepat maju bisnisnya, sehingga butuh kolaborasi dalam hal segala bidang berarti. Memang kolaborasi ini, nggak cuma hanya jargon ya, tapi perlu dijalankan ya. Perlu dijalankan. Apalagi kalau misalnya berkaitan sama, ini kan infrastruktur digital ini kan, emang perlu banyak investasi juga ya. Jadi, memang perlu kolaborasi dari, nggak cuma dari pemerintah suasana, tapi mungkin dari seluruh masyarakat, asosiasi juga ya. Tapi kalau sekali lagi, terakhir mungkin ya, buat Mas Syarif, kalau dari peran asosiasi, peran asosiasi sejauh ini untuk mewujudkan kolaborasi tadi, dan mungkin mendukung investasi di ekosistem internet di Indonesia-nya, seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, jadi kalau dari asosiasi penyelenggara jasa internet di Indonesia, ini kan pada dasarnya kan anggota kami ini kan pebisnis semua ini. Ya, jadi kami lebih kepada cocok di sisi industri gitu loh. Industri dia, industri ini ya memang harus ada profit ya, kurang lebih seperti itu. Beda dengan non-profit organization ya, kami ada profit. Tapi saya melihatnya beginilah, makanya harus ada kolaborasi dengan pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah melalui bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia, kan sebetulnya memang tujuannya membangun daerah 3T. Betul. Iya kan, membangun daerah 3T, mereka menyediakan sebagian jaringan ke sebuah lokasi, misalnya seperti proyek Palaparing. Proyek Palaparing itu adalah mereka membangun, pemerintah itu membangun jaringan backbone. Tapi apakah nisah saya enggak? Jaringan ini itu tetap harus dilanjutkan, karena ini tuh belum sampai ke end user, belum sampai ke pengguna akhir, khususnya pengguna akhir yang fixed broadband ya. Nah, ini masih harus ada peran anggota, dari anggota ABD, yang ISP-ISP itu untuk mengkoneksikan dari titik terakhir Palaparing ke tempat-tempat end user itu. Nah, seperti itu. Yang saya bilang kolaborasi itu adalah seperti itu. Nah, dengan adanya proyek-proyek yang digegas oleh pemerintah, saya kira enggak hanya Palaparing pemerintah ini, pemerintah juga punya yang tadi saya bilang satelit satria itu tadi, itu juga akan menjangkau yang tidak terjangkau itu tadi. Oke, jadi begitu Sobat Ngopi, dan kayaknya kopi di gelas sudah habis, akhirnya kita sudah tiba di penghujung obrolan, tapi mungkin terakhir sekali saya kasih kesempatan buat Mas Syarif, buat Mas Heri, kalau seandainya ada closing statement atau hal-hal penting yang belum sempat kita cover selama pembicaraan tadi gitu. Mungkin dari Mas Heri boleh? Mungkin kalau dari Huawei ya melihatnya, sebagai penutupnya, bahwa memang kita dari sisi teknologi provider akan selalu mendukung pemerintah, kemudian customer, khususnya pemerintah Indonesia dalam hal ini, agar bisa segera mengimplementasikan atau merealisasikan digitalisasi ataupun Indonesia Emas 2045 tadi, sehingga kita akan selalu berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi yang terbaik dalam hal ICT industry. Jadi ke depannya juga kita berharap akan bisa lebih banyak lagi berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa sama-sama menumbuh kembangkan digital transformation di Indonesia. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya ya. Dari Mas Syarif, silahkan. Ya, kalau kali ini mungkin saya berharap kepada audien Sobat Ngopi ini. Tingkatkan literasi digital. Jadi dengan meningkatnya literasi digital, literasi digital itu melek digital. Ayo kita melek digital, supaya apa, ya jangan kena hoax, scam, penipuan-penipuan, ya kan, kemudian kita juga mungkin bisa membantu teman kita atau orang tua kita supaya kita tuh melek internet gitu loh. Nah, itu aja pesan saya. Buat Sobat Ngopi yang masih penasaran dengan topik-topik ekonomi digital, terutama berkaitan dengan infrastruktur dan akses internet, bisa banget menuju ke website kami. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kami dan follow seluruh social media kami. Oke, sekian dari saya, Nidal. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kembali lagi, terima kasih Mas Heri dari Huawei, Mas Syarif dari Abji. Semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang berbeda. Siap ya. Selamat-selamat, Mas. Kamu baru saja mendengarkan Ngopi, Ngobrol Pintar Bareng Chips. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan serta publikasi kebijakan kami, kamu juga dapat mengunjungi website kami di www.chips-indonesia.org. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Ngopi Bareng Chips selanjutnya.